Kamu masih inget kan Resta Sate Padang gimana? Gimana? Mirip ya? Sama yang biasa kita makan? Kenapa kamu kok kayaknya? Pedes mbak, sabar Ya aku tadi ga pedes banget Aku makannya kebanyakan bumbunya kayaknya Oke guys, jadi hari ini kita mau ngapain Beb? Kita hari ini mau makan daging babi Tapi bukan daging babi Gimana tuh Beb ceritanya? Tapi ini beneran daging babi Beb? Tapi bukan daging babi Kalau beneran daging babi berarti bukan daging babi dong Berarti seperti babi Ya oke, jadi intinya hari ini kita mau cobain Makan di Restoran Vegetarian Wow, jadi vegetarian itu menjual daging babi bohongan? Ya aku liat tuh kemarin di tiktok Aku lagi scroll 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 Ada yang bilang Makan daging babi Di Australia tapi Terus dia bilang, oh ini vegetarian Terus aku liat lagi ada orang yang bikin konten Makan di Restoran Vegetarian di deket-deket sini nih Ada yang jual daging babi Jadi kan lucu ya Tapi kalo veggie gimana ya? Babi kan banyak lemaknya ya? veggie gimana ya rasanya? Nah makanya tuh Aku gatau bikinnya dari apa ya? Dari kentang atau dari... Iya makanya kamu tanya juga Beb? Iya ntar aku mau nanya Bikinnya dari apa? Masa kentang Bukan ya? Gak mungkin Biasa tuh jamur Tepung ya? Aduh Back away ya guys aku lagi sakit nih Aduh kenapa kamu? Gak tau tiba-tiba suara bilang Oh sakit Oh my god Oh my god Tapi ya Beb ya Si bener ya Kalo menurut aku ya Itungannya halal gak sih? Nah gak tau ntar kita tanya Iya Coba kalo menurut kalian ya Yang lebih paham gitu ya Kan dia menyerupai Beb Tapi enggak Salah juga dong Karena Kayanya gak bisa dibilang halal Karena mie gacoan aja Iya karena namanya Iya betul Maksud aku itu Ini kan namanya udah babi Jadi mungkin gak bisa dihalalin Karena Dia sudah berusaha menyerupai babi Ya sebenernya kan ini Emang dibuat Bukan buat Nanti kita tanya juga aja Iya Yang babinya ini mungkin dibuat Untuk yang non muslim Tapi dia VG Dia kangen makan babi Tapi gak boleh Karena VG Bukan karena agama Jadi Ya udah bisa makan Tapi aku bener gapo banget sih Karena kalo misalnya gak cewe Babi tuh fatty banget kan Nah fatty itu kan diambil dari Lemak ya Sedangkan kalo VG gimana Ini babinya dipanggang lagi Ceritanya babi Oh iya Wah kalo gitu Stay tune terus guys Bye do Jangan lupa gue sampe Beb Like, comment, dan subscribe Oke guys Akhirnya kita udah sampe nih Di daerah Gading Serpong Ternyata nih Terus kamu udah siap belum Mau pesen apa aja Beb Udah dong Ayo langsung aja Kita masuk yuk Oke Oke Oh ini yang kita cari ya Oh ini yang kita cari ya Babi panggang Wih satnya berapa Rp60.000 yang es Kita beli yang es aja Biar kita bisa pesen yang lain-lain lagi ya Oh udah ayam, saus, mangga Ini semua daging gak ada loh Iya Rasanya bakal mirip apa pangga ya Iya betul Kita coba ya Kita coba Oke kita udah pesen Kita pesen apa aja Beb Kita pesen ikan, babi, dan satnya pada alam Ikannya tuh beneran utuh loh Beb katanya Itu gimana ya Berarti dia bentuk sama Iya dibentuk Bentuk sama setulang-tulangnya Gokil banget Keren, keren, keren Wah Makanan yang pertama Sudah datang Babi panggang ya Babi panggang Terima kasih Wih gimana Beb Wanginya gimana Mirip gak Ini enggak sih Masa Jadi gak mirip Tapi mungkin teksturnya nih Ini wangi enak loh Tapi wanginya ini Wangi enak loh Wanginya kayak wangi shell cow Iya iya kayak wangi shell cow ya Ini mirip banget sih Dari bentuknya Bentuknya sih Wah Gokil, keren banget sih ini Wah Apa nih berikutnya Ini ikan bakat gigi Wow Mirip banget Wah Mana terakhirnya sudah datang Sate pada Mas mau nanya dong Ini bahannya dari apa sih Bisa jadi ikan Daging babi Sama sate Bahannya kayak dari Kedelai Oh Tapi mostly Kedelai berarti Iya Oh Ini juga ikannya Iya Semua Soalnya bahan kita ini dari Jamur Kedelai Sama soya Banyaknya dari itu Oh Kedelai, jamur, sama soya Oke Berarti nih kalo yang kasarnya Yang muslim boleh makan ini dong Boleh Karena nih Gak ada bahan-bahannya Halo berarti bahannya Oke Siap-siap Siap Makasih ya mas Menarik banget ya Menarik banget ya Ini jujur ya Ini bentuknya Ini wangi banget Ini wangi banget Dan ini bentuknya Menggoda banget nih Kayak gosongnya juga hampir sempurna Terus Ini juga Ini juga bagus banget Ini bentuk potongannya Ini juga sate padangnya Lucu banget guys Oh my god Wow Ini kita Miss banget sih Miss banget sih Oke So ga usah lama-lama langsung Kita cobain Udah diambil lah Kamu Penasaran Ini es Ini Ini bener ini Ini yang Keliatan ga guys Lebih tuh ada dua lapisan gitu Ada yang lemak Kayak minyaknya Sama lemak kulitnya gitu ya Ceritanya Coba-coba langsung Cobain rasanya gimana Eh Kenapa kamu? Gimana? Mirip ga rasanya? Dari 1-10 Berapa mirip? 8 8? Wow Ini bener-bener tanpa daging babi sama sekali loh Keren banget Tapi Waktu baru masuk Mirip banget Pas kamu punya Kamu baru kayak Nah ini beda Terus kayak otak kamu error ga? Engga Enak Oke guys Sekarang giliran aku yang cobain ya Teksturnya mirip Teksturnya mirip Makan Beb Langsung habok Habok Ya kan? Mirip kan? Wow Mirip kan? Tapi emang setelah kamu punya Berkali-kali Baru berasa Ada somethingnya Ini kayak ada rasa kedelainya tuh baru berasa Setelah punya berkali-kali Beb Tapi pertama kali masuk emang babi banget Enak Enak Terus gak merasa berdosa guys Karena gak rempok Ini mirip banget Asli Ini 9,5 sih ini miripnya Tekstur Rasa Daging Ini miripnya Keren Keren Kita coba berikutnya ya Oke Beb langsung Beb lanjut lagi Sekarang kita cobain yang ikannya Ikan bakarnya Ini mirip banget guys Bahkan ada kepala Ekor Oh harus pakai jeruk juga Kayak ikan beneran ya Aku coba sekali Coba 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 Tanpa pakai apapun Ini guys tuh teksturnya Ini daging ikannya bener-bener dibuat semirip-mirip ya Teksturnya parah banget Coba 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 Gimana Kita pecinta ikan bakar juga Soalnya Hmm Gimana Beb Rasanya Beb Satu sampai sepuluh Seberapa mirip Ini ngomong ini bukan enak ya Mirip Ini ada 7 Oh lebih mirip yang daging ini berarti Kalo ikan kan Kalo kamu gigit ya Ambil ya Ngerti kan maksudnya Kayak ikan ambil Ini tuh cuwi Jadi agak beda sedikit Oke Tapi kalo ngomong Enaknya emang enak Jujur Enaknya sih enak Miripnya 7 Tapi nukasan mirip Iya Rasanya enak Makanya Tapi kalo ngomongin tekstur emang Tapi mirip Beb Tertara tahu sih Iya kan Ngerti kan Ngerti kan maksud aku Ini Beb Dikit Beb Masa kayak Beneran ya Coba Tau gak enak ya pak Apa? Gak ada tulang Iya Itu ya bener Aku tadi pas pesan Aku penasaran Dia bikin tulang Yang gitu mirip Ini tanpa tulang Kira-kira aja ya Enak kok tapi enak 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 Harus pake nasi tau ya Iya iya Aku juga jadi agaknya senang Kita pesen nasi gila ya Boleh boleh deh Oke guys kita gak tahan Akhirnya kita pesen nasi putih juga Dua Karena ini Enak banget kalo dimakan Pake nasi nih Kalo di gado malah kuring Enakan pake nasi emang ya Agak asin gitu kan Iya Gak bisa nih Makan besar nih Makan Chinese food Harus pake nasi emang Beb Oke sekarang kita coba Ini nasi padangnya nih Chinese food Pesan Aku bilang nasi padang Dari tadi Sate 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 Ayo Wah Ini biasanya Sate padangnya Bawang goreng Bukan sayang Tuh Ini bawang goreng Harusnya Tepol goreng Iya deh coba coba Sekarang ini harusnya kalo sate padang asli Ada lidah dan campur-campuran daging sapinya nih Makan ya Kamu masih inget kan rasa sate padang gimana Gimana mirip ya Sama yang biasa kita makan Coba 1 abis 10 Berapa mirip Ini 8 nih Wow Coba 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 Aku sekarang Aku penasaran banget nih Ini masih panas banget nih Kita coba ini Hmm Enak kan Mirip kan Ya Tapi pedis Iya pedis-pedis sedikit Aku kurang Kuat pedis Aku tuh kurang suka sate padang Karena kayak Aku gak suka yang jeruan-jeruan gitu loh Tapi kalo ini kan jadi Gak apa-apa makan aja Hmm Kenapa kamu Makin ngasih baru denang Baru denang Mirip gak 1 abis 10 Iya Iya kan teksturnya mirip ya Mirip-mirip Kenapa kamu kok kayaknya Kayaknya Pedis mbak Sabar Kayak keringetan ini udah Ya aku tadi gak pedis banget Aku makannya kebanyakan dulunya kayaknya Oh Mau nengi apa lagi kamu Ini di atasnya apa sih kak Ini Kool goreng Kool goreng beneran Saya pikir bawang goreng Bawang goreng Oh bawang goreng gak boleh Gak boleh bawa susu Bawang goreng Sama kool goreng Oh bawang goreng juga gak boleh Kalo susu sama kool goreng tau Kalo bawang Kenapa gak boleh kalo bawang Kenapa gak boleh kalo bawang Korang kan semua vegan Kita kayak lebih dari di atas Ini vegetarian Ini bukan vegan Oh beda ya Beda Aku baru tau bawang goreng gak boleh Ini keren kan aku Aku lakukan kool goreng tau Oh Aku baru tau banget asli Kalo bawang goreng juga gak boleh Aku baru terakses Aku coba cari tau Beb tadi aku udah cari tau Kenapa bawang putih gak boleh Kenapa bawang putih tuh bawang merah Bawang putih Spesifik bawang putih Bawang putih Tapi katanya Sebagian buddha Menghindari seluruh bawang bawangan Akhirnya Oh gitu Iya Jadi katanya untuk Jujur deh Penjelasannya kompleks Ada yang bilang Ada yang bilang Ada yang bilang Tapi intinya Mereka merasa Bawang putih kurang bagus Intinya tidak baik Yang masak putih tidak baik Tapi ya Sebenernya kalo dibikin-pikin Masak tuh apa-apa Kan pake bawang putih Mereka gak pake bawang putih Keren juga loh Masih tetep enak Jadi Buat yang vegetarian nih Kita berdua salut banget sih Karena emang Bikin makanannya susah Masaknya susah Dan coba deh Kalo kalian yang tau Kenapa bawang-bawangan itu gak boleh Coba tulis di kolom komen ya By the way guys Ini mohon maaf nih Nih Aku dari tadi nge-vlog ya Ini kamu kenapa tinggal 3 doang Dagingnya Hah? Doyan kamu web Doyan apa lapar? Gua-duanya Ini 3 nih Ntar aku nge-vlog lagi nih ya Ini ikan udah hilang setengah Ini tinggal 1 atau 2 Seteh Padang Ini kamu bener-bener deh ya Hah? Kalo makanan nih Guset Gak ketahanan Oke jadi kita udah selesai makan-makanan vegetariannya hari ini Tadi totalnya berapa Beb? Totalnya Rp 214.500 Jujur aku kaget Soalnya aku tadi pisin gak liat harga Hehehe Tapi sebenernya Untuk porsi segitu banyak ya Oh tapi tadi bisa sharing Itu kenyang banget sih Itu bisa sharing kayak 2-3 orang Betul-betul Jadi tadi satu babi panggangnya berapa? Satu babi panggang itu di Rp 60.000 Rp 60.000 Seteh Padang Rp 50.000 Seteh Padang Rp 50.000 Seteh Padang Rp 50.000 Ikan bakar Rp 75.000 Nah sama nasi berapa? Sama tetek bengek dan teks dan servisnya sekitar 20%an So ya oke sih dengan porsi yang banyak Jadi untuk rasanya enak Untuk teksturnya mirip Apalagi yang paling mirip buat kamu Yang babi lah Babi panggangnya itu mirip banget Babi panggang itu mirip banget Ikannya mungkin agak aneh karena teksturnya Agak cuy Agak cuy sama gak ada tulangnya Terus sate Padang juga Karena gue biasanya makan sate Padang Ini tiap tukang nasi Padang beda-beda Eh nasi Padang Sate Padang beda-beda ya Biasanya yang lidahnya kan Jadi itu kayak tipis garing Kalau tadi kayak agak kenyal juga Kenyal-kenyal ya Karena kan mostly bahan dasarnya kan Kayak jamur sama soy gitu kan Iya betul-betul Berarti kalau orang vegetarian Itu dia gak boleh makan protein hewani Proteinnya nabati semua ya Tadi aku ralat sedikit Kalau vegetarian Itu masih boleh makan telur dan susu Hmm Kalau vege Itu yang gak boleh semua Ini correct me if I'm wrong ya guys Cuma tadi emang ada 2 macam Beb Ada yang gak boleh hewani dan turunannya Oke Kayak telur kan turunan Oke Susu turunan gitu Oke Yang bersih banget Nah dan tadi pas kita udah tanya sama Apa Waitersnya Kita tanya Yang tadi babi panggang itu Hmm Itu boleh gak dimakan sama yang non muslim Katanya boleh aja Karena emang gak pakai daging babi sama sekali Dan disitu bahannya juga sayuran semua ya Which is juga Orang buddhahnya juga gak boleh makan daging Sebetulnya bahkan lebih ekstrim Dagingnya gak boleh semua Cuma kalau masalah halal atau enggak Sebenernya gak tahu Karena kan yang berhak asli halal atau enggak Itu MOI ya Kalau tadi Maksud masnya tuh Boleh Dia bilang Boleh aja karena tidak ada Babinya sama sekali gitu Nah dan bahan-bahan disitu Katanya sih ya Bener-bener sayuran semua Yang Which is juga orang buddhahnya kan Emang juga gak boleh Kayak gitu So yaudah sampai sini dulu vlognya Sampai jumpa di video berikutnya Nah kayak besok kita ngapain lagi ya Kalian coba dikomen dan pastinya Jangan lupa apa Like, Comment dan Subscribe Bye bye